Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio di Gian Antonio kuda hitam dari Pertamina Enduro Framatam Racing Team menjelang kick-off kejuaraan dunia MotoGP 2024 di Los Alcatars ada satu penampilan update yang ditunjukkan oleh rider team independen berbekal motor yang berspesifikasi satu tahun lebih tua dibandingkan tim pabrikan Ducati yakni Fabio di Gian Antonio yang tergabung di tim Pertamina Enduro Framatam Racing sejauh ini Fabio di Gian Antonio mengungguli performa rekan steamnya Marco Betsechi dalam hal adaptasi terhadap motor Ducati Desmo di GGB23 selama tes pramusim meskipun sama-sama memakai Ducati musim lalu namun secara spek motor Desmo GGB22 yang akan mereka pakai turun tahun lalu berbeda dengan motor Desmo GGB23 tahun ini dan tentu akan ada tahap adaptasi dengan motor baru meskipun DGIA ini bukanlah seorang rider yang menjadi prioritas mengganti kursi yang ditinggalkan oleh Luka Marini di Framatam Racing Team namun gadirannya serta performa sejak sesi uji coba di Sepang lalu membuktikan bahwa tim tidak salah memilihnya dan mengontrak DGIA untuk musim kompetisi Moto GGB 2024 pada akhir tahun 2023 kondisi DGIA sempat tergantung-gantung tanpa kontrak tim untuk 2024 Polo Cia Badi selaku Sporting Direktur Ducati Corse sempat khawatir melihat situasi DGIA Nantunio saat itu tetapi pihak pabrikan juga menyatakan mereka tidak bisa ikut campur dalam menentukan masa depan rider asal Italia tersebut akibat tidak adanya kontrak langsung dengan Ducati Corse setelah pengumuman Mark Marquez dibastikan bersama Gresini Racing DGIA malah tampil kencang menunjukkan konsistensinya di pack depan sejak GB Indonesia DGIA berhasil meraih podium di balap utama Australia lalu kembali tampil raih podium pada balapan sprint Qatar dan pada akhirnya Brazil meraih kemenangan di GB Qatar setelah fight dengan Pego Baniaya di baru terakhir balapan Fabio DGIA Nantunio mengamankan peringkat ke-12 pada kelas Man Raider dengan mengantongi 151 poin untuk menutup musim MotoGP 2023 menghadapi musim baru dengan penuh motivasi DGIA dikomandui oleh David Munoz mengaku percaya diri dengan dikati Desmodi GGV23 untuk bersaing tahun ini buktinya di sesi tes Sepang DGIA menunjukkan perluan apik dengan catatan terbaik 1 menit 57,343 detik secara keseluruhan dalam 3 hari Sepang tes dengan menempati posisi 8 lebih baik dari catatan waktu terbaik Marco Bezeki 1 menit 57,995 detik di posisi ke-17 dengan motor yang sama pada sepeng tes lalu DGIA melakukan simulasi sprint race dengan total putaran sebanyak 10 lap full ngegas DGIA mampu mencipta waktu tercepat 1 menit 57,96 detik dengan cukup konsisten coba kita komparasi catatan waktu DGIA tersebut dengan catatan milik Enea Bastian ini sebagai rider tercepat di lap 10 balap sprint GB Sepang 2023 dengan best lap 1 menit 58,996 detik bedanya sekitar 1 detik dengan membawa motor yang sama Desmo GB23 meskipun secara detail tidak identik antara keduanya namun sudah cukup menakar performa DGIA di atas GB23 yang diprediksi akan menjadi kuda hitam musim ini kita lihat saja aksi dari Fabio DGIA Nantonio di MotoGP 2024 ini Terima kasih telah menonton!